Jangan lupa untuk di subscribe dan like ya dan komen di bawah Oke sebelum lanjut ke video ini Saya akan mengadakan Untuk awal itu 2 orang Itu dengan senilai Pulsar 20 ribu untuk 2 orang Dan yang mau ikutan bisa komen sebanyak banyaknya Dan kalau begitu mungkin saya akan dihidupkan orang Caranya yaitu gempa subscribe, like dan komen di bawah sebanyak banyaknya Dan komen juga jangan lupa Oke kita lanjut ke videonya Kita sudah melihat market Oke kita lihat market disini Yaitu lagi berdarah ya Nih lagi berdarah-berdarah banget Oke Bisa kalian lihat Kalau saya gaupas banget sekarang Investasi di Indorak Karena lagi merah mungkin nanti kalau udah naik Ya kemungkinan Kalau untuk jangka panjang sih Kalian saya rekomendasikan ya Kalau untuk mau jangka panjang Nah Sekarang kita lihat BTT BTT Nah disini BTT sekarang jadi 37 ya Dimana penurunannya itu sangat drastis Dulu saya pernah beli di harga sekitar 116 kalau salah Dan sekarang Udala Kita lihat di bayar transaksi saya Nah disini saya 16 April 2001 Menjualnya 116 ya Saya menjual BTT Dan sekarang harganya lagi Berapa lagi 37 Kalau yang punya BTT dan kalian menjualnya di harga dulu Kalian membelinya Maksudnya kalian dulu Udala Sekitar 100 Dan sekarang 37 Menangis kalian ya Makanya Kalian kalau mau investasi Harus melihat di Prediksinya Apakah bagus untuk jangka panjang atau tidak Dan sebelumnya Kalian juga Jangan salah paham Yang video sebelumnya Untuk Untuk investasi jangka panjang itu Bukan berarti kalian menjualnya cepat-cepat ya Itu Jangka panjang itu Kita menjualnya Sesuai target yang kita mau Kalau kita mencapai target Ya kita jual Kalau tidak Ya kita tundat aja gitu ya Nah kalau kalian mau investasi Contohnya kalian mau investasi Sekitar 10 ribu Mau Pendapatan besar Ya agak mungkin juga kan Kalau kita Investasinya besar ya Akan Untungnya juga besar gitu Kalau kecil ya Untungnya juga kecil Cuma Kalau kalian investasinya besar Kalau harganya turun Ya itu Resikonya Kalian Bisa tahu sendiri ya Gitu rugi Jadi kalian harus nanggung Caranya investasi itu Rugi Dan Untungnya Masa kalian mau untung saja Gak mau ruginya Ya pasti kalian rugi ya Gak mungkin kalian untung terus Dimana-mana juga Kalau investasi ada ruginya Ada untungnya Begitu Dan kalian juga Jangan salah paham Untuk Investasi Jangka panjang itu ya Jadi untuk Investasi Jangka panjang itu Kita beli Di harga Sekian Dan kita Jualnya Di harga Yang lebih Mahal Dan kita Menjualnya Di harga Sesuai target kita Kalau contohnya Kita investasi Di harga Mak-mak Bukan di harga Kita investasi Dengan uang 50 ribu Dan Kita pengen Investasi Jangka panjang Kita bukannya Terus-terusan Setiap hari Melihat Nambah berapa Nambah berapa Bukan begitu Itu Kita Punya uang 50 ribu Kita investasikan 50 ribu Kita Lupain Itu yang 50 ribu Nanti Kalau udah Dua tahun Kita buka lagi Aplikasi Indodarknya Apakah menambah Apakah enggak Begitu Maksud saya Untuk jangka panjang Menjualnya Nanti Kalau udah Tahunan Atau Bulanan Seperti Udah 5 bulan Untuk kedepannya Sesuai target Yang kita mau Begitu Bukan Kita sekarang Membeli Besoknya dijual Bukan seperti itu Kalau seperti itu Kan Untungnya juga Kecil Itulah Maksud saya Untuk jangka panjang Kita menjualnya Itu Sekitar Satu tahun Kan kita Maunya sesuai target Di harga Sesuai target Kita Ya Begitu Saya juga Kita lihat Dogi Kemarin 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 Itu Saya juga Seperti ini Seperti itu Investasi Belinya Di harga Contanya Ini Harga Terakhirnya 3.116 Kita Jualnya Nanti Sudah Mencapai Rokinya Sampai 5.000 Ya Tapi Itu Pasti Cukup Lama Ya Namanya Juga Jangka panjang Itu Bukan Beli Sekarang Jual Besok Nah Ini Untuk Nah Saya Dulu Bergi Beli Di harga 6.340 Dan Saya Jual Di harga 9.733 Nah Ini Saya Belinya Di harga Di tanggal 20 April 2001 Dan Saya Jualnya Di 5 Mei 2001 Nah Ini Saya Investasi Belinya 271 271 Saya Beli Logi Coin Di harga 6.340 Dan Saya Saya Jual Di harga 9.733 Dan Kalau Di Ide 417 Ribu Saya Kan Mendapatkan Keuntungan Nah Begitu Ya Saya Cara Investasinya Nah Ini Saya Beli Di harga 2.650 Dan Saya Jual Dan Saya Jual Di harga 3.000 Nah Ini Saya Investasinya 134 Dan Saya Mendapatkan 151 Sudah Profit Ya Lumayan Meskipun Sedikit Begitu Kalau Saya Investasi Jadi Nggak Harus Cepat Cepat Yang Penting Kalau Sudah Sesuai Target Kita Jual Saja Itu Ya Kalian Jangan Salah Paham Juga Kalian Bisa Lihat Ya Untuk Market Sekarang Pada Berdarah Dan Untuk Dogecoin Juga Lagi Angelo BTP Lagi Angelo Koin Lagi Angelo Ya